5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat Subtema yang pertama, hidup bersih dan sehat di rumah Pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Halaman rumah dayu bersih dan sehat Halaman rumah bebas dari sampah Di sana juga ditanam bunga-bunga Halaman rumah menjadi asri dan indah Perhatikan ya adik-adik gambar halaman rumah dayu Mereka sedang membersihkan halaman rumah Ayah sedang memotong rumput atau memotong tanaman yang mungkin sudah panjang adik-adik Lalu ibu sedang menyapu Dayu dan adiknya ya ada yang menyiram tanaman Dan ada yang menata pot bunga Apa yang dilakukan dayu dan keluarga? Ya mereka sedang bekerja bakti membersihkan halaman rumah mereka Sikap apakah yang ditunjukkan dayu dan keluarganya? Sikap apa adik-adik? Mereka sikapnya adalah cinta lingkungan Cinta kebersihan Cinta kesehatan Mengapa begitu Kak Citra? Ya mereka peduli dengan lingkungan mereka Mereka ingin halaman rumah mereka bersih dan sehat Dayu dan keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah Halaman rumah menjadi bersih, asri dan indah Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lain Mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman Perhatikan gambar satu dan gambar dua adik-adik Ini yang dilakukan dayu bersama dengan keluarganya Yang merupakan kegiatan bersama-sama ya Di sini ada olahraga bersama Lalu ada bersendau gurau bersama ya Mereka berkumpul bersama Nah apa yang mereka lakukan ini Menunjukkan persatuan dalam keberagaman Apa kegiatan dayu dan keluarga pada gambar pertama adik-adik? Ya mereka sedang berolahraga bersama Lalu apa kegiatan dayu dan keluarga pada gambar kedua? Mereka sedang mengobrol bersama adik-adik Di bawah pohon ya di halaman rumah mereka Mereka bersendau gurau bersama Lalu mengapa kegiatan seperti gambar satu dan dua itu perlu dilakukan adik-adik? Mengapa Heyo kok gambar satu dan gambar dua ini harus dilakukan atau perlu dilakukan? Ya untuk menjaga persatuan dalam keluarga kita Supaya keluarga kita mempunyai kegiatan bersama Bisa harmonis Lalu apa? Kita bisa saling menghargai dalam keberagaman Apa yang harus dilakukan agar terwujud sikap kebersamaan dalam keluarga? Apa adik-adik yang harus dilakukan? Ya bisa yang kita lakukan adalah Bisa berolahraga bersama Bisa pergi wisata bersama Kita juga bisa menghargai satu dengan yang lain Mencintai satu dengan yang lain Tidak bertengkar Itu merupakan wujud sikap kebersamaan dalam keluarga Apa yang akan terjadi adik-adik Jika sikap kebersamaan tidak ada dalam keluarga? Kalau tidak ada ya adik-adik ya Sikap kebersamaan ini Otomatis keluarga akan saling bertengkar Tercerai berai ya Tidak rukun Nah itu adik-adik Kalau tidak ada sikap kebersamaan Jadi adik-adik kalian harus memiliki Sikap kebersamaan dalam keluarga kalian Halaman rumah merupakan tempat penuh kesan bagiku Di sana keluarga ku sering kerja bakti bersama Di sana tempat berkumpul dan saling bercerita satu sama lain Di sana juga tempat berolahraga di pagi hari Hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan Kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan Ini kata dayu ya adik-adik yang merupakan pesan Bagi adik-adik semuanya Manusia itu disebut makhluk sosial adik-adik Mengapa ya manusia itu disebut makhluk sosial? Nah manusia disebut sebagai makhluk sosial Karena tidak dapat hidup sendiri Atau membutuhkan orang lain Jadi untuk hidup kita membutuhkan orang lain adik-adik Seperti membutuhkan keluarga kita ya Kegiatan dapat dilakukan secara bersama-sama Kebersamaan itu dapat memupuk rasa persatuan dalam keberagaman Ini adalah contoh kegiatan yang dapat dilakukan bersama keluarga Yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman Contohnya membantu ibu mencuci piring Membersihkan rumah bersama ayah dan ibu Berolahraga bersama keluarga Bertamasya bersama keluarga Atau piknik ya piknik bersama keluarga Agar tercipta persatuan dalam keberagaman Kita hendaknya memiliki sikap-sikap sebagai berikut adik-adik Yang pertama tidak bersikap mau menang sendiri Pengennya menang sendiri Misalnya kalian bertengkar dengan adik-adik Karena berebutan mainan Kalian ingin mainan itu menjadi milik kalian sendiri Itu namanya sikap mau menang sendiri adik-adik Dan itu tidak boleh kita lakukan adik-adik Lalu kita harus menghargai pendapat orang lain dalam keluarga kita Mau bekerja sama dengan anggota keluarga lain Misalnya tadi dalam membersihkan rumah Nah itu harus ada kerjasama Mau mengakui kesalahan dan meminta maaf Itu sikap yang baik loh adik-adik Untuk mewujudkan persatuan di rumah kalian Atau dalam keluarga kalian Jika kalian berbuat salah Ya akui kesalahannya dan meminta maaf Contohnya adik-adik Tanpa sengaja kalian memecahkan gelas ibu Ya kalian harus mengaku kepada ibu Dan meminta maaf bahwa kalian sudah memecahkan gelasnya Ya adik-adik ya Mau memaafkan kesalahan orang lain Nah jika dalam keluarga kita ada yang berbuat salah Ya kita harus mau memaafkan Bacalah teks di bawah ini dengan lafal dan intonasi yang tepat Nah ini ada teks yang berjudul Halaman rumah dayu indah dan asri Halaman rumah dayu indah dan asri Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi Banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi Ada juga tempat dayu dan teman-teman biasa bermain Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman Halaman rumah dayu bebas dari sampah adik-adik Di halaman tidak ada sampah yang berserakan Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya Sampah dipisah menjadi dua bagian Ada sampah organik dan ada sampah anorganik Semua anggota keluarga bertanggung jawab Menjaga kebersihan Halaman rumah dayu merupakan contoh Lingkungan rumah yang menyehatkan adik-adik Itu tadi bacaan ya bahwa halaman rumah dayu itu indah dan astri Kita jadi tahu adik-adik disini bahwa Halaman rumah yang bersih dan sehat itu Ciri-cirinya tidak ada sampah yang berserakan ya Lalu disitu ada bunga-bunga Ada pohon yang rindang untuk kita bisa bermain Bercanda dengan keluarga kita Lalu disini ada tempat untuk membuang sampah Nah di halamannya dayu ini tempat sampahnya ada dua Yaitu tempat sampah untuk sampah organik dan tempat sampah untuk sampah anorganik Apa itu sampah organik dan sampah anorganik? Nah sampah organik itu adik-adik sampah yang mudah membusuk Contohnya itu sisa-sisa makanan Lalu sampah anorganik itu adalah sampah yang susah untuk membusuk adik-adik Contohnya sampah plastik, botol Lalu sampah seperti bla 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 Lalu sampah anorganik itu sampah yang tidak mudah membusuk adik-adik Contohnya ya seperti plastik, lalu ada botol, lalu ada botol plastik, lalu ada kaleng Itu adalah contoh sampah-sampah anorganik Karena sampah anorganik ini susah untuk membusuk adik-adik Jadi kalian sudah tahu nih bedanya sampah organik dan sampah anorganik Halaman rumah itu bisa dijadikan tempat untuk berolahraga Misalkan untuk melatih keseimbangan statis Apa itu keseimbangan statis? Keseimbangan statis itu artinya keseimbangan tubuh kita dalam posisi diam Keseimbangan statis itu dapat dilakukan dalam posisi berdiri, duduk, dan berbaring Ini adalah contoh-contoh gerakan keseimbangan statis Yang pertama berjinjit, kakinya berjinjit adik-adik sambil bertolak pinggang Jadi kalian tahan itu waktu kalian berjinjit adik-adik Apakah kalian seimbang atau tidak? Yang kedua kalian bisa melakukan mengangkat satu kaki lurus ke depan Nah kalian harus posisinya harus diam Tidak bergerak ke kanan atau ke kiri ya Kalian berusaha menjaga keseimbangan kalian Yang ketiga adalah berdiri menyerupai huruf T Itu juga melatih keseimbangan statis Dan yang keempat adalah sikap kapal terbang adik-adik Jadi kaki kita, salah satu kaki kita lurus ke belakang Tangan kita lurus ke samping kanan dan ke samping kiri Sikapnya seperti kapal terbang Nah kalian juga harus menjaga keseimbangan saat posisi seperti ini Coba adik-adik praktekkan 4 posisi untuk melatih keseimbangan statis ini ya Oke kalian lakukan di rumah kalian masing-masing Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 sub tema 1 pembelajaran yang kedua Semoga ya video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya